Selamat datang di tempat wisata Kacurwa Sumba Barat Daya yang berada di kilometer 9 Wekewasawa, tepatnya di Vela Timur. Inilah jalan yang menuju ke tempat wisata Kacurwa yang berada di bawah RT Jun Wekewasawa. Jadi kalau kawan-kawan mampir ke sana, ada dua cara. Yang pertama bisa langsung lewat jalan pintas dengan cara harus melewati persawahan dengan harus jalan kaki. Yang pertama, terus yang kedua, ini merupakan perjalanan adik-adik kemarin ketika mereka petualang di tempat wisata Kacurwa yang bertempat di desa Tematana Wekewasawa Timur ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi kalau kawan-kawan bisa mampir, punya kesempatan mampir di tempat wisata Kacurwa SBD, kawan-kawan harus hati-hati jalan di sekitar persawahan karena licin ya guys. Nah ini, ini beberapa kawan saya kemarin bisa, mereka terpeleset jatuh ke sawah di sini. Ini adik-adik mereka sementara menuju ke tempat wisata. Jadi begini guys, Jadi kalau mau ke sana kita lewat sawah, ini kita harus mampir di jembatan bambu. Ini ada orang-orang sekitar sana ini yang buat jembatan terbuat dari jembatan darurat, yang terbuat dari bambu. Jadi kita harus lewat jembatan ini. Jadi ini harus berhati-hati karena tak salah injak bambu juga ini apa kabar dalam air juga lumayan dalam. Jadi ini dikit lagi mau sampai di tempat Kacurwa ini adalah beden-beden atau kebunnya orang-orang di sana yang sedang bertanam sayur buat beden mereka sambil itu. Ini salah satu bapak tua yang di sana juga yang membasikan, membantu, membuat tempat duduk darurat di tempat itu. Dan ini mereka sementara buat sebuah rumah-rumah kecil, tempat istirahat sejenak apabila kecapean, kehujanan di sana. Ini mereka sementara mau buat. Jadi kami ada berhenti sejenak di rumah sini karena capek juga jalan dari atas kelewat persawahan. Jadi ini mau lanjut ke bawah. Sudah ini sedikit sudah terlihat airnya. Nah ini kawan-kawan kita bisa lihat bersama di sini. Ini pemandangan Kacurwa yang dimana sekarang menjadi viral di media sosial karena airnya sangat cantik, indah. Tapi sayang pada saat kami mampir ke sana, Air lagi naik, kotor. Jadi kelihatannya kurang bagus. Airnya kotor sekali ya guys. Sorry, kami jalan waktu itu setelah hujan. Kami sudah terlanjur jalan. Kami tidak bisa balik lagi karena sudah terlanjur dalam perjalanan. Jadi kami tetap memutuskan untuk lanjut jalan. Di sana akan terlihat juga ada wisatawan dari luar yang sempat bergabung dengan mereka. Mereka mau balik pulang sudah ini. Ada wisatawan dari luar negeri mereka juga. Nah ini di sini guys, kita bisa mengambil video. Yang walaupun... Terima kasih.